Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kangopek Design yang selalu memberikan inspirasi desain rumah kekinian dan nyaman pada kesempatan kali ini coba kita bahas desain renovasi dari rumah yang biasa aja coba kita dandani menjadi rumah yang keren luar biasa video kali ini adalah video desain pesanan dari Bapak Udin yang tinggal di Bogor beliau memiliki rumah ukuran 6,85 kali 10,45 meter dengan tata ruang yang sudah cukup proporsional namun ada sedikit kesalahan penempatan pintu utama sehingga menjadikan rumah ini terkesan kurang lega dan agak ketinggalan dan setelah kita olah maka kita dapatkan inspirasi rumah berkonsep kontemporer japanis untuk fasadnya dan untuk interiornya kita bikin soft aesthetic yang bikin suasana lega dan tenang Oke seperti apa sih detailnya biar kalian enggak penasaran Mari kita simak dari fasad konsep fasad rumah ini adalah kontemporer japanis dengan bentuk teras pada lantai dua kita bikin agak rendah pada ujungnya yaitu gentengnya menjulang ke bawah dan ada kisi-kisi berbahan aluminium ini bisa pakai kayu juga di sisi kiri menjadikan area teras lantai dua atau balkon rumah ini menjadi terduh mengingat info dari owner bahwasannya rumah ini menghadap ke matahari sedangkan untuk atap karpot kita gunakan fiber transparan agar area belakang karpot tetap terang dengan rangka karpot kita gunakan hulu berukuran 5x7 dengan tiang indoknya berupa besi habim yang kita bentuk sudut 100 derajat ini bukan sudut 90 derajat ya tapi 100 derajat hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pada ujung karpot sedangkan pada atap balkon kita gunakan atap dak beton pada sisi kiri dan atap genteng pada sisi kanan sedangkan untuk kisi-kisi kita gunakan hulu aluminium berukuran 5x3 atau bisa juga pakai kayu berukuran 46 yang kita susun berjarak 2 cm ini juga berfungsi sebagai tabir surya biar area balkon dan area dalam lantai kedua tidak silau dan untuk mempercantik fasad pada sisi kiri balkon yaitu dinding atas karpot kita kasih tambahan pasangan bata yaitu setebal 15 cm kemudian kita finishing dengan keramik motif kayu jadi ini posisinya lebih menonjol dari permukaan dinding utama dan untuk pilar yang menjulang di depan teras ini berbahan beton bertulang tapi kalau pengen hemat bisa juga dikombinasikan dengan pasangan bata tapi untuk mempermudahkan pengerjaan bisa langsung pakai beton aja kemudian untuk bentuk atap kita gunakan atap tipe pelana dengan dua trap dan pada area belakang terdapat balkon lagi untuk area cuti jemur dan pada lantai dasar terdapat space untuk parkir motor dan sekarang coba kita melangkah ke area halaman dibalik bager gaster ini kita posisikan sebuah karpot dan disebelahnya kita sisakan space untuk akses menuju pintu utama dan sedikit sebes di pojokan untuk pohon sebagai tabir surya pada area teras lantai dasar dan ruang tamu dan sebelum kita lanjut kasih like pada video ini dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di komen biar kita tambah semangat bikin kontennya Kita ada di situasi kita hanya 8 7 8 9 9 10 11 berikutnya coba kita melangkah ke area dalam oke seperti ini dia situasi dibalik di pintu utama dan untuk lebih jelasnya coba kita bahas dulu denahnya rumah ini berurahan 6,85 kali 10,45 meter yang berdiri di lahan berukuran yang berdiri di lahan berukuran kurang lebihnya 7,5 kali 13 meter dengan lantai dasarnya berisi sebuah karpot teras ruang tamu ruang keluarga kemudian ada dapur dan satu kamar mandi serta dua kamar kemudian untuk lantai duanya kita isi dengan satu area bebas bisa kita fungsikan lagi sebagai area ruang keluarga kedua kemudian kita isi dengan dua kamar pada lantai duanya satu kamar mandi satu balkon teras atau balkon depan untuk bersantai dan satu balkon belakang untuk area cuci jemur oke kita kembali ke interior pada ruang tamu kita posisikan sebuah sofa berukuran sedang dan di belakang sofa kita posisikan sebuah pembatas ruang yang kita bikin tidak terlalu tertutup agar ruangan ini tetap terkesan lega dan untuk dinding sebelah kanan ada sebuah aksen berbahan multiplex yang kita potong sedemikian rupa dan kita balut dengan HPL kemudian kita tempelin di dinding yang akan menghadirkan kesan dan elegan dan modern pada interior rumah ini kemudian kita sedikit melangkah ke belakang pada area belakang ruang tamu ini kita posisikan sebuah ruang keluarga dan disini ada sebuah sofa dan untuk TV kita taruh di bawah tangga sedangkan untuk tangga lebarnya sendiri berukuran tersebut berukuran 80 cm dan anak tangganya berukuran 30 cm untuk tebalannya dan 20 cm untuk tingginya dan di belakang sofa ruang keluarga ada pintu menuju kamar utama selamat menikmati 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 ketika bersantai pada ruang keluarga lantai 2 ini pasti bikin betah karena sirkulasi udaranya sangat maksimal baik dari balkon depan maupun dari balkon belakang selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan sejak kalian di komen biar kita tambah semangat bikin kontennya selamat menikmati selamat menikmati dan mohon maaf tadi ada yang kelewatan kita belum review kamar utamanya sekarang coba kita masuk ke kamar utama pada kamar utama ini jendelanya kita hadapkan ke karpot jadi sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik tentunya atap karpotnya harus pakai fiber agar pencahayaan pada area kamar utama ini tetap maksimal pada kamar utama ini kita coba dominasi warna coklat dan putih untuk menghadirkan kesan teduh dan hangat dan sebelum kita lanjut kasih like pada video ini dan jangan lupa tinggalkan sejak kalian di komen biar kita tambah semangat bikin kontennya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya dan coba kita melangkah ke kamar anak pertama pada kamar anak ini kita dominasi warna biru putih untuk menghadirkan wangsa ceria namun tetap dewasa selamat menikmati oke sekarang kita menuju kamar mandi lantai dasar tepat di depan kamar mandi kita posisikan sebuah wastafel jadi kita tidak perlu masuk ke dalam kamar mandi ketika mau cuci tangan kemudian kita masuk ke kamar mandi pada kamar mandi ini kita posisikan sebuah closet shower dan bak mandi tentunya bagi kalian yang gak suka bak mandi bisa skip aja ya jadi cukup pakai shower dan closet kemudian kita lanjut untuk review lantai 2 nya dan kita masuk ke kamar anak yang kedua pada sisi depan untuk kamar anak ini kita hadirkan kesan modern dengan tata ruang yang simple namun elegan hmmm hmmm kemudian kita melangkah ke kamar anak yang kedua pada lantai dua untuk kamar anak ini kita dominasi warna-warna kayu untuk menghadirkan kesan dewasa pada penghuninya dan terakhir kita coba melangkah ke kamar mandi lantai kedua pada kamar mandi lantai lantai kedua ini kita posisikan satu buah kloset shower juga bak mandi oke kemudian untuk pembiayaan rumah ini berukuran 6,85 kali 10,45 meter kita estimasikan biayanya sebesar 250 jutaan ini dikarenakan lantai dasarnya sudah ada tinggal bangun lantai dua dan ada beberapa aksesoris tambahan untuk mempercantik serta sedikit perubahan pada fasad lantai dasar tentunya semua tergantung spek dan lokasinya dan desain kali ini adalah desain pesanan dari Bapak Udin di Bogor dan bagi kawan-kawan yang mau pesen desain silahkan DM di IG kita di etovic underscore design dan bagi yang mau request boleh langsung aja tulis di komen dan bagi yang mau bangun kita buka jasa bangun khusus wilayah Blitar oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat Terima kasih telah menonton